Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita lanjutkan pembelajaran kita dalam rangka membuat kalender sendiri menggunakan Corel Draw dan juga Adobe Photoshop tampilannya seperti ini ada 4 style yang feminim nanti juga bisa diubah untuk warnanya bisa nanti kita akan praktekan dan juga kita akan bagikan untuk file dan linknya kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini kita sudah siapkan file cdr nya ada 4 ini adalah kalender yang ke 10 dan kebetulan yang sebelum-sebelumnya sudah diupdatekan juga di channel ini teman-teman bisa di cek di channel kita setelah itu disini kita buka dulu ya untuk Adobe Photoshop oke disini teman-teman nanti kalau ada notif ya seperti ini hanya lisensi saja seperti itu lalu di bagian yang lain juga sama itu yang pertama ini yang kedua ini yang formatnya 1 bulan ini juga sama formatnya ini 3 bulan ya formatnya selanjutnya ada cover ini untuk cover bagian depan ini nomor 1 nomor 4 2 berarti yang belum terbuka adalah nomor 3 ya oke kita buka lagi nah ini adalah nomor 3 ya di beberapa objek itu memerlukan gambar atau memerlukan wallpaper ya atau di beberapa style lain juga tidak memerlukan wallpaper seperti yang ada di bagian cover ya seperti ini oke kita mulai aja teman-teman bagaimana cara menggunakannya pertama kita ubah dulu ya untuk kalender 2022 itu kita ganti aja barangkali video ini teman-teman melihatnya di kalender 2024 misalkannya jadi tinggal diganti saja untuk angkanya disini ada logo company ya tentu tinggal diganti aja seperti yang tadi ada website juga dan juga untuk logonya teman-teman nanti tinggal dimasukkan aja ya tinggal di file lalu bisa dimasuk import maaf kita tinggal di drag aja ke dalam Corel Draw mudah ya tinggal di drag aja selanjutnya ada deskripsi di bawah disini ya ada deskripsinya tentang perusahaan lalu ada beberapa atribut juga social media ini untuk covernya itu untuk merubah text dan selanjutnya ini kita know aja ya oke ini untuk yang format satu bulan selanjutnya ada juga yang format tiga bulan tadi ya ini tiga bulan di satu bulan di atas dan dua bulan di bawah tentu disini masih menggunakan wallpaper kita close dulu oke cara menggunakannya sekarang ya teman-teman kita akan menggunakan dari kayak disini tinggal kita menggunakan untuk wallpapernya ya teman-teman caranya kita siapkan kita siapkan dulu untuk wallpapernya kebetulan disini saya menggunakan dari unflash ya kita drag aja seperti ini oke seperti itu itu untuk wallpapernya ya kita diupayakan gambarnya penuh ya teman-teman kita opposite-nya kita kurangi aja seperti itu lalu kita simpan desainnya seperti ini kalau sudah ini kita bisa high dulu teman-teman disini bisa dilihat untuk style-nya itu menjadi menyatu ini kita pilih seleksi aja menggunakan magic wand disini ada magic wand oke lalu di klik kita sudah punya ini seleksinya bagian yang ini bagian yang tadi ya yang wallpaper tadi kita opposite-nya tambahkan kembali lalu kita tinggal gunakan ctrl-shift-J sekali lagi teman-teman gunakan ctrl-shift-J itu berfungsi untuk memotong oke sebentar ya disini teman-teman perlu di perhatikan juga karena disini bentuknya smart object kita harus diubah dulu caranya bisa dengan masuk masuk ke dalam disini aja raster-J layer ya klik kanan raster-J layer baru digunakan ctrl-shift-J setelah diseleksi oke jadi ini bisa dilihat ya ini terpotong ya teman-teman ctrl-shift-J seperti itu oke ini jadi sudah ada cuman disini teman-teman untuk objeknya ini kan biru ya kita buat lebih match lagi ke dalam warna pinknya ya caranya teman-teman kita pilih dulu disini ada hue saturation terus kita klik kanan lalu ada create clipping mask jadi create clipping mask itu berfungsi untuk memberikan pengaturan warna hanya ke dalam satu layer di bawah hue saturationnya seperti itu kita tarik jadi seperti ini teman-teman jadi warnanya bisa lebih tersesuaikan dengan tema tapi tidak terlalu over juga lah mendekati-mendekati seperti itu itu untuk mengubah warna yang ada di dalam template ini tadi text sudah sekarang tinggal kita mengubah tulisan ya teman-teman atau mengubah tanggalnya caranya seperti ini kita klik dulu dua kali pada bagian text ya disini lalu kita hapus oke seperti itu dihapus tinggal ganti untuk ini ya untuk textnya nanti teman-teman di dalam file yang akan kita bagikan itu ada link untuk mendownload kalender excel dari office ya ini adalah kalender excelnya nanti linknya juga ada ya kita sudah siapkan ya disini nanti download mandiri aja oke disini kita buat tanggal 2022 ya tadi bulan januari berarti tinggal di drag saja seperti itu di drag lalu kita copy setelah di copy kita masuk kembali ke dalam adobe photoshopnya kita buat dulu file baru file ya terus new disini dipilih teman-teman bisa menggunakan foto landscape nya boleh lah bebas ya bisa 5,7 dan lain-lain asal disini untuk resolusinya kita ambil 72 saja lalu ditekan oke kita sudah punya ya pilih text tool lalu kita paste edit lalu dipaste ini otomatis si text nya teman-teman itu sudah masuk tanggalnya hanya tadi karena harinya sudah ada jadi kita dihapus saja untuk harinya oke delete kita sudah punya untuk tanggalnya dan kita tinggal dimasukkan ke dalam yang tadi iya seperti itu oke tinggal kita minimize dulu lalu ini diperbesar oke di drag sambil menekan ctrl ini kalau misalkan sudah pas ya kita masuk pada window lalu ada karakter nah disini kita perbesar jaraknya ya dan kita perbesar tanggalnya atau tulisannya seperti itu tinggal kita disesuaikan saja digeser ke sebelah kiri seperti itu disesuaikan dengan huruf di atas lalu diganti warnanya menjadi warna putih biar lebih kontras nah disini teman-teman ada angka ya yang di belakangnya itu memerlukan warna hitam karena dikasih background atau warna lain lah yang penting tulisannya itu kontras ya seperti itu nah ini di kunci dipilih oke ini ada ada warna putihnya ya ini bisa kita diseleksi seperti tadi teman-teman ini dipilih lalu juga ini juga ya ini juga sama dipilih jadi ada dua seleksi seperti itu dipisahkan ctrl shift j oke seperti itu nah ini ya sudah ada kalau masih menyatu kita pilih lagi seleksi dan ctrl shift j lagi oke seperti itu ya oke itu untuk cara mengubah tanggal gambar dan juga tahun deskripsi yang ada di photoshop kita skip dulu kita menuju ke dalam coreldraw oke disini coreldraw sepertinya untuk desain cover itu sama saja ya nah ini di awaskan saja atau boleh dihapus juga tidak apa-apa ini kalau di coreldraw bedanya ini kita tidak lagi menggunakan text ya tapi sudah menggunakan ke jadi ini tinggal dihapus saja lalu angka yang sebelumnya tinggal di duplikat dan ketentuan di ungroup objek dulu ya seperti itu selanjutnya kita coba masuk ke template yang berbeda yang ini misalkan oke kita hapus dulu untuk license ini tinggal di ungroup objek jangan di ungroup all ini dululah seperti ini ungroup objek ini kita sudah ada sorot sebentar ini lingkaran untuk yang warna pink jangan ya lalu kita dihapus iya ini masih ada 123 kita hapus lagi sekarang tinggal kita masukkan untuk gambar dan juga untuk tanggalnya ya tadi gambarnya teman-teman kita ada di ini wallpaper ya dari unflash kita drag aja lalu kita masukkan ke dalam korel kita perkecil kira-kira 10% seperti ini ini teman-teman kita menggunakan di power clip ya jadi kita harus membuat satu buah lingkaran dulu dengan yang ini oke kita membuat caranya kita bisa menggunakan rectangle ya disini di drag seperti itu atau kita bisa menggunakan smart pill ya ini smart pill ya di bawah tinggal digambar saja silahkan di isi kolom-kolom atau perpotongan objek yang kosongnya otomatis ini objeknya akan pas ya setelah itu di while ya disini diseleksi di while seperti itu klik kanan power clip inside dan dipilih sekarang tinggal di edit feed content aja ya fill frame proportional hilangkan untuk klik kanan itu cara memasukkan objek ke dalam photoshop selanjutnya kita masukkan tanggalnya ini bulan januari ya sama seperti yang tadi berarti copy aja disini bedanya kita tinggal menggunakan paste spesial di sekali lagi kita gunakan edit lalu paste spesial disini pilih text dan dipilih ok silahkan disamakan untuk formatnya kebetulan ini adalah harinya kita hapus dulu seperti itu lalu kita perkecil disini disesuaikan untuk jaraknya jaraknya bisa menggunakan shape tool tinggal kita drag ke bagian bawah lalu kita pilih klik kanan untuk warna hitam supaya lebih ball seperti itu sebentar klik kanan seperti ini kelihatan teman-teman warnanya lebih kontras lalu kita pilih klik kanan lagi pada convert to carpa seperti itu itu cara memasukkan tanggal dan untuk mengeditnya teman-teman tinggal di ungroup all aja ini diganti misalkan sebentar ini juga di break bisa tapi kalau di break nanti objeknya jadi hilang ya angka-angkanya ya berarti kita bisa pada saat masih menjadi teks juga oke caranya seperti ini ini dikasih warna putih berarti ya oke ini juga sama kalau misalkan mau mengedit dalam bentuk teks ya seperti itu oke mengedit gambar memasukkan gambar mengasukkan teks dan juga mengedit tanggal deskripsi itu sudah diperagakan tinggal teman-teman di download dan dicoba ya untuk templatenya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih salam belajar nasya channel selamat selamat menikmati